Sebaiknya kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim, apakah cukup menanggapi keangkuhan tadi itu? Ya sudahlah, biarkan kita sebagai seorang Muslim itu fakir di dunia. Lalu bagaimana? Apakah Islam harus biar begitu? Oh tidak, Nabi tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang fakir. Nabi mengajarkan menjadi orang kuat dalam segalanya, kuat ekonomi. Berusahalah, berusaha dong. Tapi berusaha itu kan tadi kami kasih rambu-rambu. Catatannya adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan saya Bahru Al-Amiq dari Semarang, Buya. Alhamdulillah kami bersama 65 jamaah. Sudah sampai di pondok sebelum subuh tadi. Mohon doa, mudah-mudahan kami selalu istiqomah dan tidak melupakan nafakah istri, Buya. Amin. Ada pun pertanyaannya, Buya. Tadi terkait dengan keangkuhan orang kafir dalam hal ekonomi. Memang kita, orang Islam, kebanyakan dari kita itu kalah dalam hal ekonomi, Buya. Sebaiknya kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim, apakah cukup menanggapi keangkuhan tadi itu? Ya sudahlah, biarkan kita sebagai seorang Muslim itu fakir di dunia. Nanti, toh di akhirat, insya Allah, kita mendapatkan kekayaan. Apakah cukup seperti itu? Atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keangkuhan orang kafir untuk kita baca dan kita rasa bahwa kita tidak boleh menjadi seperti dia, hanya berbangga dengan dunia yang akan berakhir. Maka pertama kali harus mendengar adalah orang yang diberi oleh kekayaan. Jangan sampai anda yang punya kekayaan, cara hidupmu seperti orang yang tidak beriman. Itu. Kemudian, bagi yang tidak mampu, mungkin seorang fakir dan sebagainya. Ini agar terhibur bahwasannya memang seorang mu'min, kaya sesungguhnya nanti di akhirat, bukan di dunia. Maka jangan merasa terpuruk, hey orang fakir. Kenapa? Kekayaannya sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Harus fahami itu. Kekayaan. Jadi jangan merasa terpuruk. Apakah orang fakir lalu sengsara di akhirat? Oh tidak. Sebab orang untuk masuk surga bukan karena fakir, bukan karena kaya. Surga itu bukan miliknya orang fakir saja, bukan miliknya orang kaya saja. Kalau kembali kepada sejarah, lihat orang yang dekat dengan Nabi, dengan kemuliaan, banyak orang-orang fakir. Seperti Ammar bin Yasir, seperti Abu Rayroh, itu orang fakir kok. Tapi fakir yang mulia dengan Islam. Dan yang di surga pun juga ada orang, Abdurrahman bin Of. Abdurrah bin Of termasuk yang diberi kabar kalau di ahli surga. Dan orang-orang kaya banyak. Bahkan jadi raja juga ada, Raja Sulaiman, Raja Daud. Jadi bukan urusan kayaan. Jadi kalau anda menjadi orang kaya, jangan menjadi orang kaya seperti orang yang tidak beriman. Berkaya, orang beriman. Sehingga anda bisa menggunakan harta anda untuk kebaikan dan seterusnya. Ada pun yang tidak mampu hibur hati anda dengan keyakinan anda bahwa kekayaan sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Maka jangan terpuruk. Lalu anda menjadi rendah. Menjadi rendah karena kefakiran anda. Ketahuilah, yang merasa minder karena kefakirannya, maka sesungguhnya dia bakal sombong kalau dia kaya. Dengar kalimat sederhana ini. Yang merasa minder dengan kefakiran, kalau fakir minder, ini adalah orang yang bakat sombong kalau kaya. Anda dengan Islam harus begitu. Harus merasa mulia dengan Islam. Biarpun mungkin dia secara hamarta fakir. Tapi tidak boleh dia merasa terhinakan dengan kefakirannya. Rendah dengan kefakirannya. Sehingga kalau duduk dengan orang kaya sudah salah tingkah. Duduk dengan orang kaya beruah. Sehingga Nabi sudah mengancam. Kalau orang tawaduk kepada orang kaya, merendah tawaduk depan orang kaya karena kekayaannya, dua per tiga imannya runtuh. Kita duduk dengan orang kaya tidak boleh. Kita merendah karena kekayaannya. Cuma kalau kita merendah karena dia seorang soleh, orang lebih tua dari kita, kita mencium tangannya, no problem. Kita mencium orang kaya lebih tua dari kita. Yaitu bukan orang alim, saya cium tangannya. Tidak ada masalah. Akan tetapi kalau tawaduk karena kekayaannya, lihat, nasibnya enggak enak banget. Duduknya serba salah dia. Salah tingkah ya. Itu yang rendah. Lalu bagaimana? Apakah Islam harus biar begitu? Oh tidak. Nabi tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang fakir. Nabi mengajarkan menjadi orang kuat dalam segalanya. Kuat ekonomi. Berusahalah. Berusaha dong. Tapi berusaha itu kan tadi kami kasih rambu-rambu. Catatannya adalah, yakinikan bahasanya, dirimu adalah orang yang kaya hati terlebih dahulu. Kemudian setelah itu mengejar untuk bisa mencari kekayaan, agar apa? Agar semakin kita itu adalah kuat. Kan al-mu'minul qawiyyu. Orang mu'min yang kuat dalam segalanya. Dalam ekonomi. Tidak diajarkan kita menjadi orang fakir-fakir. Maksudnya bukan disuruh mengfakirkan diri. Kalau bakat kaya, jadi orang kaya. Nggak boleh kita memfakirkan diri. Menghabis-habiskan harta, kemudian sampai jadi fakir. Tidak. Jadi nggak diajarkan begitu. Tapi kita kalau. Kita perlu menjadi orang yang lebih berguna. Oh fakir bagus. Sampai gambarannya begini loh ya. Kadang-kadang cara berpikir kita terpikir cerdas. Rezeki dari Allah ya. Dengan ketabahan kesabaran, kita akan dapat kebaikan. Ada gambarannya begini. Ada seekor burung. Ada seekor burung. Ada orang melihat burung itu terkapar. Burung terkapar begitu kayaknya kelaparan tersebagainya. Orang ini adalah ingin menguji keimanan keyakinannya. Apakah betul kalau kita bertawakal lalu ditolong oleh Allah. Mau keluar rumah melihat ada burung. Burung itu sudah lemes gitu. Nggak bisa bergerak. Dia lihat tidak lama kemudian ada burung lain datang. Bawa makanan dia. Tiba-tiba makanan dimasukkan ke mulutnya. Dimakan sama burung yang lemes itu. Setelah makan, tiba-tiba bergerak-bergerak. Bisa terbang dua-duanya. Maka laki-laki itu langsung kembali. Wah benar tawakal. Nih lihat burung ini aja. Sudah lemes. Ada yang ngasih makan. Maka dia pulang. Coba. Ini cara pandang ini benar atau tidak? Matanya itu hanya sebelah. Mestinya kalau cara pandang yang sehat. Kan ada dua model burung kan? Yang satu model burung yang lemah dikasih makan. Yang satu ada burung asih. Kenapa kok dia lebih menjadi orang fakir? Tidak menjadi orang yang memberi. Tidak jadi burung yang ngasih. Kenapa dia tidak berpikir. Saya akan keluar. Saya akan cari riski. Agar saya bisa nolong orang. Kenapa tidak jadi orang gitu. Tidak ada pandangannya dua kok. Kan matanya lemah kan? Jadilah burung yang bisa memberi makan. Jangan jadi burung yang dikasih. Pikir berbagi. Jangan mikir. Alhamdulillah. Anak saya dibantu oleh pamannya. Kenapa tidak ada berpikir berubah. Bagaimana kalau pun akan saya sesekolahkan. Bukan lebih dahsyat lagi. Berpikir untuk maju. Bukan untuk menjadi fakir-fakir. Kalau ternyata Allah pilih untuk menjadi orang. Orang fakir jadilah fakir ahli surga. Dibawa dengan Islam sebagai contoh. Tidak boleh dengan kefakiran. Lalu menjadi orang yang tidak berguna. Lemah. Tidak ada satu contoh. Namanya riba'i. Riba'i itu adalah satu orang yang diutus menghadap. Rustum ada menghadap. Anggap saja raja. Seorang suruh menghadap ke raja. Ini bukan utusan-utusannya Rasulullah. Bukan Nabi Muhammad yang ngutus. Utusannya Nabi Muhammad mengutus dia. Bukan Nabi Muhammad. Di atas nama Islam datang ke tempatnya orang kafir. Dia sudah tua. Pakai tongkat. Jalannya sudah kayak tertatih-tatih begitu. Tapi ternyata dia model begitu. Bajunya pun biasa. Karena bukan orang kaya. Datang. Sampai di gerbang. Dicekat sama pengawal-pengawal. Penjaga-penjaga. Mau kemana? Saya bertemu raja. Ada apa? Saya perlu. Saya harus sampaikan sendiri. Cuma dilihatin orang-orang begini. Alah nendang aja. Nggak ada rasanya kayaknya. Kayaknya tanya ke dalamnya. Raja ada satu orang. Gimana orangnya? Membahayakan enggak? Enggak orangnya lemah. Oke. Suruh masuk. Masuk. Orang itu menghadap ke raja itu kesot. Dia itu jalan dengan tongkatnya. Tegap begini. Orang duduk dengan raja ketakutan. Dia duduk di sampingnya raja. Begitu. Raja mikir. Ini kok orang? Siapa? Siapa kau? Aku adalah utusan-utusannya Nabi Muhammad. Utusan-utusannya Muhammad. Dia dengar nama Nabi Muhammad dari dulu. Cuma ini utusan-utusannya Nabi Muhammad. Langsung kebayang di otaknya sang raja ini. Utusannya yang lemah begini saja. Enggak pernah takut. Apalagi Nabi Muhammadnya. Anda itu wakil Islam. Jangan merendah. Anda biarpun dia fakir. Kelihat. Kelihatannya lemah. Sudah tua. Tapi lihat. Raja saja takut. Ini lemah saja. Beraninya kayak begini. Gimana Muhammadnya? Sudah ada wibawa Nabi Muhammad masuk di otaknya. Wah. Itu atas nama Islam kok. Tama. Kemudian gampang terpesona dengan kekayaan orang. Kalau sama orang kaya langsung. Tidak begitu. Dengan tahta yang menghormati bejabat karena jabatannya adalah rendah. Tapi menghormati bejabat karena keadilannya sah. Seandainya ada seorang. Seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz datang ke sini akan saya cium tangannya. Kalau perlu kakinya ibaratnya begitu. Tapi kalau hanya bejabat yang tidak taat kepada Allah. Saya cium tangannya jangan-jangan sudah runtuh iman saya. Kan begitu. Itulah jadi kita perlu diajari biarpun. Jangan sampai nanti wah karena saya fakir. Wah saya tidak bisa. Enggak. Biarpun fakir tapi tetap di bawah Islam. Kita harus merasa mulia dengan Islam. Ingat. Yang merasa terpuruk dengan kefakiran. Dia bakat sombong di saat dia kaya. Yang minder dengan kefakiran. Yang minder dengan kefakiran. Kalau kaya bakal sombong untuk manusia. Karena kefakiran bukan untuk jadi sebab kita merasa rendah. Orang-orang fakir banyak mulia. Kayak ribet tadi fakir tapi dia mulia. Seperti itu. Enggak boleh Islam merasa. Gampang terbeli nanti duduk sama. Kadang-kadang kita seperti itu. Kalau duduk sama orang kaya sudah berubah. Sama orang fakir merendahkan. Kita fakir. Kalau sama orang kaya begitu menyanjung. Sama orang fakir merendahkan. Jadi kita sebenarnya sombong saja belum sempat. Contoh saja. Orang fakir di masjid. Di masjid. Bau minyak angin. Masjid. Bau minyak angin. Minyak wangi lah masjid. Kok minyak angin. Aduh. Bau minyak angin. Ini karena orang fakir. Eh tak taunya di hari berikutnya. Di sampingnya orang kaya. Bau minyak angin. Masya Allah. Pak Haji. Pak Haji lagi gak enak badan ya. Rupa. Enak badan. Masya Allah. Ini modal Ustadz Gombal. Menghargai kok. Hanya karena urusan kekayaannya. Seperti itu ya. Mubuslim yang kuat. Tolong. Yang anda bakat. Mencari rezeki. Cari rezeki. Bakat jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Tapi di saat belum diberi oleh kesempatan untuk kaya. Jangan merasa minder dengan kefakiran. Anda punya Islam. Anda punya agama. Punya Nabi Muhammad. Harus merasa mulia. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.